Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dikutip dari Pars Today via Tribun News, pada selasa 20 Februari 2024, informasi itu disampaikan media Israel dalam sebuah laporan data statistik IDF. Dari data itu terungkap banyak tentara Israel yang menggunakan obat tidur dan obat penenang. Bahkan penggunaan obat-obatan ini meningkat tiga kali lipat sejak perang dengan Hamas. Tak hanya itu, laporan dari media Israel tersebut juga menunjukkan 33 persen tentara Israel menggunakan narkoba hingga kabur dari rumah. Secara terpisah, surat kabar Zionis Yediot Ahronod melaporkan banyaknya tentara cadangan Israel yang membutuhkan perawatan psikologis. Tercatat setidaknya 9.000 tentara Israel telah menerima layanan psikiater sejak awal perang. Ironisnya, seperempat dari mereka tidak bisa diterjunkan kembali ke medan perang usai mendapatkan perawatan psikologis. Gangguan psikologis tentara Israel dikabarkan semakin parah akibat perang di Gaza. Terlebih hingga saat ini, tentara Israel tak mendapatkan hasil baik dari perangnya melawan Hamas. Bahkan pasukan IDF yang baru saja diturunkan ke medan perang berada di bawah pengaruh kekhawatiran akan disergap oleh Hamas. Terima kasih telah menonton!